Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan bikin video Burung ruak-ruak liar Ini kita bikin video mengenai Makanan kesukaan burung ruak-ruak ini apa Nah ini ada beberapa ekor Saya tangkap ruak-ruak Atau terwok dari alam liar Dari hutan dan perkebunan Juga sebagian dari semak-semak Ini ada beberapa ekor Saya masukkan kandang Saya pisah-pisah sengaja Supaya mereka tidak Mati ya Meminimalisir mati Dipisah-pisah supaya tidak saling patuk Saling cakar dan saling injak Kita lihat saja Kita kasih makanan Nah kita tahu mana yang bakalan dimakan lebih cepat Ini jangkrik Saya pasang dua lah Nah ternyata jangkrik kalau dipasang itu Saya pasang Tidak lama langsung dimakan Langsung dua ya dimakan ya Rakus juga ini ya Nah berarti jangkrik ini Makanan kesukaan ruak-ruak ini berarti ya Nah itu Kebetulan saya beli dari Penjual jangkrik Supaya Saya tahu ini Burung ini sukanya makan apa ya Nah itu tuh tuh Makan apa dia di kolong situ ya Nggak tahu saya juga itu Makan apa di kolong itu Tuh Sengaja saya bikin video ini ya Saya rekam ya Soalnya saya Pengen tahu Burung ini tuh Sukanya makan apa gitu ya Saya suka kasih pur Nasi Beras Jangkrik Saya nggak tahu itu Dimakan apa enggak Sama burung itu Soalnya kalau saya Letakkan makanan Nah Nggak ada yang mau makan Loh Lehernya keluar makan apa itu ya Waduh nggak kerekam itu Jangan Kayaknya sih ini Makan nasi Jadi di luar situ Nasi biasanya suka dihambur Untuk makanan ayam Gitu Aduh sayang ya Kita nggak tahu Makan apa Entah makan Kelajengking Laba-laba Belalang Atau apa Nggak tahu Itu nggak kerekam Nah Setelah dicoba Makan jangkrik Kita tahu Kecepatannya Cepat sekali Dimakan oleh burung Kita coba juga ini Kita coba Kasih makan Pur Ini pur ayam Kita lihat Ini Dimakan Dengan cepat Oleh si burung Atau enggak Gitu ya Saya sudah Coba Kasih makanan Macam-macam Sama mereka Saya nggak tahu Itu makanan Dimakan apa Enggak Gitu Karena Gini loh Kalau dikasih makan Ditungguin Mereka Nggak mau makan Malah Ya kayak gitu Perilakunya Bekibas-kibas Sayapnya Lari Kesana Kesini Kayak Mau cari jalan keluar Ngamuk-ngamuk Gitu Padahal kita Mau ngasih makan Ya Baik sekali Kita Mereka Nggak mau makan Cuman Lari Kesana Kesini Karena Kesana Kesini Jadi Kalau dikasih Makanan Itu Suka Berhambur Makanannya Jadi Kita bingung Ini makanan Dimakan Atau Enggak Gitu Jadi Jalan Kesana Kesini Jadi Makanannya Habis Behamburan Gitu Nah Ini Coba Pur Ya Ini Kan Nggak Mau Makan Saya Rekam Aja Saya Tinggal Pergi Mau Makan Apa Enggak Ini Purnya Jangan Jangan Cuman Behamburan Dikibas Sayap Atau Dicakar Cakar Aja Gitu Kadang Air Pun Tumpah Air Minum Tuh Ternyata Mau Makan Ya Jadi Kayaknya Kalau Dapat Dari Alam Liar Itu Kawan Kawan Mereka Nggak Mau Makan Itu Di Kalau Ditungguin Jadi Harus Ditinggal Sembunyi Manusianya Kalau Sepi Baru Mereka Kayaknya Baru Mau Makan Nah Ini Kenyatanya Pur Ataupun Belah Apa Jangkrik Cepet Sekali Mereka Makan Tuh Lahap Ya Makan Ya Gitu Ya Jadi Harus Nggak Ada Orang Dulu Baru Mau Makan Biasanya Kalau Ditungguin Nggak Mau Makan Mereka Cuman Ngamuk Ngamuk Aja Mau Lari Kesana Kesini Kesana Kesini Gitu Aja Nah Itu Di Sebelah Kanan Itu Didekat Pintu Saya Kasih Bekas Botol Aqua Saya Kasih Air Saya Juga Nggak Tahu Itu Air Sering Berkurang Kadang Kadang Tumpah Karena Mereka Suka Nginjak Nginjak Gitu Atau Karena Mereka Main Main Gitu Jadi Habis Air Nah Ini Makanya Saya Rekam Ini Saya Nggak Tahu Apakah Dia Minum Atau Nggak Tuh Ternyata Minum Juga Ya Nah Mungkin Karena Purnya Ini Seret Di Tenggorokan Makanya Dia Minum Ternyata Minum Tuh Dinaik Naik Ini Tempat Minum Purnya Juga Dinjak Injak Oh Tapi Dimakan Lagi Nah Ini Kebetulan Lantainya Saya Bikin Dari Kardus Supaya Gampang Diganti Ini Kebetulan Banyak Tayinya Masih Banyak Lalatnya Jadi Belum Kebetulan Belum Saya Ganti Ternyata Mau Makan Dia Alhamdulillah Mau Makan Sebelumnya Sebenarnya Saya Burung Rua Ini Dipelihara Di Kandang Yang Lainnya Yang Lebih Besar Kandang Yang Lebih Besar Kandang Ayam Sebenarnya Saya Pakai Nah Itu Hampir Setiap Hari Ada Yang Mati Karena Kandang Kandang Yang Lama Isinya Saya Isi Banyak Rua Rua Kadang Sampai 6 7 5 Satu Kandang 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 Besar Tapi Sering Ada Mati Wah Ini Perkiraan Saya Kenapa Ya Apa Karena Mereka Tidak Mau Makan Makan Nggak Cocok Atau Karena Sering Patuk Patukan Sama Temennya Atau Kadang Kadang Biasanya Burung Yang Lebih Kecil Itu Suka Diinjak Injak Sama Temen Temennya Coba Coba Lihat Rua 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 Sering Naik Naik Ke Dinding Naik Naik Ketempat Minum Jadi Temen Temennya Sering Diinjak Injak Jadi Cepat Mati Ya Tahu Sendirilah Manusia Kalau Diinjak Injak Ya Sering Diinjak Injak Ya Mati Berat Kan Minum Juga Dia Nah Gitu Jadi Saya Penasaran Matinya Itu Karena Keinjak Injak Di patuk Kawannya Atau Saya pisah Sekarang Saya pisah Satu Kandang Satu Gitu Supaya Gak Saling Patuk Atau Saling Injak Gitu Nah Terus Ini Saya Kasih Video Saya Bikin Video Mereka Makan Supaya Tahu Mereka Itu Sebenarnya Makan Apa Enggak Sih Atau Jangan Jangan Cuman Dihambur Oh Ternyata Mau Makan Juga Ya Antara Pur Dengan Jangkrik Kecepatannya Itu Enggak Enggak Lama Enggak Enggak Terlalu Beda Cepat Juga Mereka Makan Kalau Dikasih Makan Asalkan Jangan Ditungguin Ya Harus Ditinggal Namanya Juga Liar Ya Masih Ketakutan Gitu Kawan Kawan Jadi Kalau Mau Ngasih Makan Ya Itu Aja Nah Untuk Yang Makanan Yang Biasa Saya Kasih Beras Sama Nasi Nah Itu Belum Saya Coba Apakah Belum Saya Coba Rekam Maksudnya Ya Itu Mau Makan Dia Jadi Belum Saya Bikin Rekam Apakah Dimakan Atau Enggak Kalau Beras Atau Nasi Sering Saya Kasih Makan Itu Juga Cuma Cuma Belum Tahu Dimakan Apa Enggak Jadi Yang Sudah Kerekat Cuma Pur Ayam Sama Jangkri Mau Juga Ternyata Mereka Berarti Mungkin Mereka Ini Mati Ini Karena Ini Berarti Kayaknya Karena Keinjak Injak Atau Berkelahi Jadi Kandangnya Jangan Dicampur Kayaknya Soalnya Patuknya Ini Gede Banget Terus Cakarnya Juga Tajam Kakinya Besar Jadi Harus Dipisah Kayaknya Ya Mungkin Gitalah Kesimpulannya Harus Dipisah Kandangnya Terus Kemudian Dikasih Makan Pur Atau Cangkrik Sekian Ya